Unggahan terakhir satu keluarga sebelum tewas dibunuh seorang pelajar bernama Junaidi alias JND, 17, jadi sorotan. Bak tak punya firasat bakal bernasib pilu, satu keluarga asal desa Babulu Laut, PPU, Kaltim itu sempat membagikan video di akun media sosialnya. Identitas satu keluarga itu adalah Waluyo, 35, selaku ayah, Sri Winarsih, 34, selaku ibu, RGS, 15, VDS, 11, dan ZAA, 3, selaku anak. Tak cuma membunuh, pelaku pembunuhan satu keluarga itu juga sempat memerkosa mayat dua korban yakni Sri Winarsih dan RGS. Seusai kasus tersebut viral, akun media sosial para korban pun jadi sorotan terlebih di akun TikTok yang dikelola Sri Winarsih. Terlihat korban sempat membagikan postingan sebelum meregang nyawa, di unggahan akhir Januari 2024 itu, Sri tampak semelingah berpose bersama anaknya, RGS. Tak cuma itu, Sri juga kerap membagikan momen harmonis keluarganya, postingan di akunnya pun mendadak di komentari halayak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!